Halo teman-teman, taca hao ketemu lagi di channel saya Miyaye hari ini saya mau cerita tentang Hyo oke apa sih ceritanya, nah ikutin terus ya teman-teman, karena ini ceritanya tentang Hyo dan kebetulan saya juga lagi mau ke kelenteng jadi kita ceritanya di dalam aja ya nah sekarang kita udah nyampe, coba yuk masuk nah ini saya baru ambil Hyo nanti untuk sembahyang di altar Tian dan di altar di Wadewi ya Hyo yang saya ambil ini yang masih kebungkus sama kertas cincir atau mungkin kalau dalam istilah Hokkien disebutnya gincua ya atau kimchua cincir ini atau uang-uangan kertas ini juga untuk dibakar sebagai persembahan kepada para dewa nanti setelah kita selesai sembahyang sejarah Hyo atau dupa di China dapat ditarik ke masa 4000 tahun yang lalu lama banget kan kala itu para nenek moyang menemukan beberapa tanaman yang memiliki aroma yang sangat harum tanaman tersebut akhirnya dibuat ramuan yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan perayaan maupun untuk tujuan keagamaan ketika digunakan untuk bersembahyang tujuannya tidak lain adalah ingin mempersembahkan sesuatu yang harum atau sesuatu yang dinilai berharga kepada yang maha tinggi karena bernilai tinggi itulah keluarga kerajaan dan para bangsawan suka membakar wawangian ini untuk menunjukkan identitas mereka bukti sejarah menunjukkan adanya beberapa barang antik berupa pembakar Hyo kecil yang berasal dari periode negara-negara berperang yang berkuasa kurang lebih pada tahun 500 sebelum masehi sampai 221 sebelum masehi Hyo-hyo berukuran kecil ini digunakan bukan saja untuk tujuan keagamaan tapi juga sebagai hiburan selama masa dinastihan yang berkuasa tahun 206 sebelum masehi sampai 220 masehi kekaisaran mulai memperluas wilayah ke Asia Tengah sejak itu banyak orang asik yang datang ke wilayahan untuk berdagang dan sejak itu pula semakin banyak kewangian herbal masuk ke China salah satunya adalah cengkeh dan merica semuanya itu dijadikan bahan untuk membuat Hyo sehingga budaya membakar Hyo menjadi semakin populer pada masa dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 sampai 907 masehi perdagangan internasional sudah ada di seluruh dunia menurut dokumentasi sejarah tercatat adanya pedagang dari Romawi, Arab, India, Jepang, Korea, dan lain-lain di ibu kota Tang di masa ini pula agama Buddha menjadi sangat populer hal ini mempengaruhi munculnya budaya dupa India di China saat itu kecuali keluarga kerajaan rakyat juga biasa menggunakan kemenyan untuk pepergian mereka biasa membawa bola pembakar dupa yang bisa digantung di atas tandu yang pada masa itu berfungsi sebagai kendaraan dinasti Tang juga disebut sebagai cikal bakal budaya dupa di Jepang pada masa dinasti Song yang berkuasa pada tahun 960 sampai 1279 masehi ini dapat dikatakan sebagai periode tertinggi kebudayaan di China pada masa itu banyak sekali filsuf yang bermunculan mereka menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan pengetahuan dan formula dupa pada masa dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644 masehi perdagangan rempah-rempah menjadi semakin banyak lagi buku-buku pengobatan China kuno yang menjelaskan manfaat ramuan mewangi kuewangian banyak diterbitkan di mana-mana lalu pada masa dinasti Qing ini dinasti terakhir di China yang berkuasa sejak tahun 1644 sampai 1912 kekaisaran mulai mengumpulkan semua buku-buku tersebut dan menggabungkannya menjadi satu dokumen namanya disebut Seku Chuan Su ini merupakan dokumentasi komplit dan menjadi koleksi buku terbesar dalam sejarah China diterjemahkan secara beragam dan dibagi menjadi empat bagian yaitu koleksi empat kerajaan empat perbendaharaan kaisar perpustakaan lengkap di empat cabang sastra dan perpustakaan lengkap empat perbendaharaan dalam istilah Hokkien dupa disebut Hyo kata ini secara harfiah juga diartikan sebagai harum jadi Hyo maksudnya adalah dupa yang dapat mengeluarkan bau yang harum Hyo ada bermacam-macam ada yang besar, ada yang kecil ada yang warna merah, ada yang warna kuning jadi kalau kita mau beli Hyo kita mesti tahu dulu Hyo apa yang akan kita gunakan jangan sampai salah beli nih misalnya Hyo warna merah digunakan untuk sembahyang biasa kalau Hyo warna kuning biasanya digunakan untuk orang yang meninggal itu yang meninggal yang masih dalam masa kedukaan ya kalau sudah lewat masa kedukaan atau kalau dalam istilah Hokkien disebut Tuaha yaudah bisa pakai Hyo warna merah lagi pada saat bersembahyang jumlah Hyo yang dibakar juga memiliki makna tersendiri satu Hyo berarti Esa atau Tunggal ini biasa digunakan untuk bersembahyang kepada Tuhan dan kepada Dewa Dewi nah ini ada ceritanya jadi zaman dulu yang boleh bersembahyang kepada Tuhan itu hanyalah Kaisar dan keluarganya karena Kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi mereka menyebut Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Ti Sang artinya atas dan Ti Kaisar jadi Sang Ti adalah Kaisar di atas sedangkan rakyat biasa tidak boleh memuja Sang Ti jadi sebagai gantinya mereka memuja kepada Tien yang dipercaya sebagai rumahnya Tuhan yang Maha Esa cara sembahyangnya pun cukup hanya dengan sebatang Hyo yang disojakan ke atas langit tetapi pada masa dinasti Song perbedaan kata Sang Ti dan Tien menjadi bias sampai hari ini maka jangan heran kalau di kelenteng-kelenteng altar sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa seringkali disebut dengan Ti Kung atau dalam dialek Mandarin disebut Kien Kung dan Hyo yang ditancapkan di sini juga bisa satu atau biasanya tiga kalau tiga itu merupakan penggambaran dari tiga unsur alam semesta yaitu langit, bumi, dan manusia kalau dua Hyo diartikan sebagai unsur Yin dan Yang ini dua unsur yang saling bertolak belakang yang pasti ada di dunia ini misalnya positif dan negatif laki-laki dan perempuan tua dan muda atau contoh-contoh lainnya yang memang saling bertolak belakang bertolak belakang di sini tentunya bukan dalam arti yang negatif tetapi maksudnya untuk saling mengisi dan saling melengkapi sehingga kalau Yin dan Yang itu seimbang maka dapat tercapailah yang namanya kesempurnaan nah membakar dua Hyo biasa digunakan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia kalau ini adalah contoh altar sembahyang untuk para leluhur yang ada di kelenteng jadi yang leluhurnya atau orang tuanya atau kerabatnya meninggal dunia bisa dititipkan disini untuk disembahyangi kerabatnya yang bisa datang setiap saat atau pada hari-hari sembahyang leluhur untuk menyembahyangi leluhur mereka yang dititipkan disini nah ini contoh Hyo yang tadi saya bilang biasa digunakan untuk masa kedukaan atau bila salah satu kerabat atau orang tua kita meninggal dunia dan ini digunakan sampai masa perkabungan selesai yang kalau dalam budaya Tionghoa itu biasanya adalah tiga tahun waktu berkabung selama tiga tahun ini juga tertulis dalam Tijekwe buku pendidikan budi pekerti berdasarkan ajaran konfusius di sana tertulis di sana tertulis lama tiga tahun setelah orang tua wafat kenangilah jasa mereka dengan berduka ubahlah kebiasaan dan suasana tempat tinggal hindarilah minuman keras dan daging-daging jadi menurut tradisi zaman dulu waktu tiga tahun ini adalah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan seorang bayi dari lahir sampai bisa berjalan jadi waktu berduka selama tiga tahun ini adalah simbol balas jasa seorang anak terhadap orang tua nah tiga Hyo tadi kan udah disebut ya melambangkan tiga unsur alam semesta yaitu langit bumi dan manusia nah kalau empat Hyo dalam kepercayaan masyarakat Hokkien itu menggambarkan empat penjuru lautan Tungsi Nanpei timur, barat, selatan, dan utara jadi semua manusia yang ada di empat penjuru lautan ini dianggap semuanya bersaudara kalau lima Hyo dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa ini melambangkan lima elemen dasar kehidupan manusia yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air kalau enam Hyo artinya persatuan dan perdamaian kalau tujuh Hyo ini melambangkan rasi bintang dalam kepercayaan masyarakat China kalau delapan Hyo ini merupakan pengembangan dari makna filosofis yang empat Hyo tadi jadi yang empat penjuru lautan tadi dikembangkan lagi menjadi timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut jadi bersembahyang dengan menggunakan delapan Hyo ini juga bisa bermakna sebagai doa kepada alam semesta nah, kalau angka sembilan orang Tionghoa meyakini bahwa angka sembilan ini merupakan angka tertinggi dan angka yang paling sempurna angka ini juga melambangkan sembilan istana dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa nah, jumlah Hyo yang dibakar dalam setiap sembahyang ini juga bervariasi artinya nggak selalu sama satu sama lain atau antar satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya jadi ini juga disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing individu jadi selain bakar Hyo satu sampai sembilan tadi banyak juga yang membakar sampai puluhan bahkan ratusan Hyo sekali sembahyang dan semua itu biasanya juga punya maknanya sendiri-sendiri jadi ini kan istilahnya budaya kepercayaan atau tradisi lama jadi memang nggak ada sesuatu yang sangat pakem jadi nggak ada istilah bahwa ah yang paling bener tuh menurut teori seperti ini seperti ini dan seperti ini yang itu 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 salah gitu jadi kalau namanya dalam budaya dan tradisi itu nggak ada seperti itu apalagi ini kan bicara tentang budaya dan tradisi Tionghoa yang sudah ribuan tahun dan ini juga sudah mengalami banyak apa sih perkembangan dari masa ke masa gitu loh nah terus satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah cara pasang Hyonya pada saat bersembahyang itu kalau ke Tuhan atau ke Dewa Dewi itu biasanya Hyo diangkat setinggi dahi atau di atas dahi ini merupakan lambang penghormatan tertinggi kita sebagai manusia kepada penguasa alam semesta kalau sembahyang untuk orang tua yang sudah meninggal dunia atau leluhur kita atau untuk memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua ini Hyo diangkat di atas dagu sedikit kalau yang sembahyang cukup diangkat sebatas dada kalau sembahyang untuk orang yang lebih muda ini biasanya juga di bawah dada tapi ada juga yang hanya sebatas dada jadi sama seperti orang yang sebaya yaitu tergantung orangnya juga sih jadi tingkatan-tingkatan pada saat sembahyang dengan menggunakan Hyo ini juga sebenarnya mirip dengan cara kita bersojak itu cara salam tradisional ala Tionghoa jadi semua itu juga menunjukkan bahwa budaya Tionghoa itu memang mementingkan tingkatan dalam kekerabatan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua nah teman-teman selesai deh ceritanya gimana menurut mendapat kamu? seru gak? sekarang saya mau pulang dulu terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih